Terbuk tangan untuk Mo Siddiq! Selamat malam! Tepuk tangan sekali lagi dong, kayaknya harus agak panas sedikit lagi. Gue cuma dua minggu ya, gak ngeluarin joke soal orang gemuk, udah dapet protes tau gak lo? Orang gemuk kembali dibully! Terbuk tangan lo buat orang gemuk. Makanya yang datang cuma dua hari ini, kita kembali dibully. Gue udah bingung, gimana? Gue disuruh kurus juga susah gitu. Yang pertama karena emang susah, jadi gemuknya jadi kurus udah susah. Yang kedua karena gue orang padang. Ada orang padang di sini? Jangan. Orang padang itu paling susah, karena makanannya enak-enak men. Orang padang, tuh orang padang. Makanannya enak-enak. Tarinya aja tari piring. Iya kan? Minta rentang mas. Minta padang. Ini satu padang gitu. Jadi orang padang, suka makan, tarinya tari? Tari piring. Itu satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia, dimana, dimana tariannya sangat menentukan budayanya. Cuman di padang doang. di daerah lain gue gak bisa gak lihat ada itu, orang gemuk itu lucu kita itu emang gak bisa kurus itu memang susah apalagi kalau misalnya gendut lo tatoan orang gemuk kalau kurus itu ada hukumnya hukumnya adalah seperti ini kulit itu tidak akan mengikuti lemak jadi lemaknya luruh duluan kulitnya belakangan kulitnya yang gitu, jadi kalau lo punya tato kalau lo punya tato tato-nya akan berubah dengan cepat misalnya gambarnya orang senyum pas lo kurus jadi cemberut misalnya tato-nya cewek seksi jadi nenek-nenek itu hukumnya, gue juga mencoba diet men mencoba diet susah yang pertama itu ada dikasih diet yang namanya diet setengah jadi lo boleh pesen makanan apa aja dipotong setengah, lo makan setengahnya gagal, batal semuanya karena gue islam yang taat, mubazir setengah lagi gue makan terus gue juga coba jogging susah, karena di komplek gue baru lima langkah ada tempat makanan lima langkah bubur ayam lima langkah lontong kari gue udah, ah gak mau gak mau liat dikejar mas, omay mas, omay mas determinasinya tinggi sekali dan yang terakhir adalah kenapa kita harus kurus orang gemuk itu orang gemuk itu jauh dari kriminalitas kita tidak bisa jadi seorang kriminal mau apa, mau maling disuruh naik genteng gentengnya survive aja, masih untung udah gitu nyampe di dalem kecapean ketiduran sampe pagi so apalagi mau jadi copet gue mau nanya sama lo apakah tangan orang gemuk itu gede-gede apakah ini tangan seorang copet masuk ke kantong orang gitu halo, aduh gak bisa dikeluarin aduh, mas copet ya enggak ini tari copet terima kasih saya masih dikeluar mo, saya menjadi percaya sekarang ada teori bahwa memang kesiapan untuk kapan tampil itu mungkin ada pengaruhnya ya kelihatan sekali temponya dari awal agak terlalu lambat ya mungkin anda sedang set up dan cari punchline-nya ya tetapi kelihatan sekali juga tetap bawa anda matang di panggung kompor gas mo mo, Indonesia itu unik ya kita itu sebenarnya sekarang boleh ngomong apa saja mengartikulasikan berbagai persoalan kemasyarakatan memang gak ada larangannya tapi ada aturan yang tidak tertulis yang sangat sensitif kalau tidak hati-hati tergelincir itu sangat membahayakan hampir saja misalnya tadi kamu sudah menceritakan satu tindakan kultural tadi peeling lalu kecenderungannya melakukan satu kegiatan yang bagus tapi ketika mulai menceritakan soal kernet soal dep kolektor ini aku cuma muncul rasa cemas saja untung saja kamu masih bisa mengendalikan tapi disitu satu ancaman ketergelinciran kalau gak waspada bisa menimbulkan satu masalah itu sangat sensitif kan kita selalu diingatkan hati-hati ya jangan soal Sarah gitu nah potensi ketergelinciran kayaknya ada disana kedua semua gak ada masalah untuk kamu itu cuma microphone ketika kamu nempel banget justru kadang-kadang menyebabkan artikulasi jadi gak jelas ini soal yang elementer jadi bagaimana sih seorang komik menguasai alat reproduksi alat reproduksi suaranya itu dengan baik terima kasih aku setuju dengan Mas Butet Pak D. Butet setuju banget tentang Sarah-Sarah itu dan yang kedua kayaknya lebih tenang sekarang deh dari yang pertama mungkin tadi dibilang Pak D. Indro kalau kayaknya kamu sekarang lebih melambat mungkin lebih tenang Pak D lebih menguasai itunya apa nafasnya semuanya relax ya ya bravo buat kamu terima kasih tembuk tangan sekali lagi untuk Bosidik semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati